PEMBICARA 1 Sedikitnya ada 21 orang tewas di Brasil Selatan akibat badai dahsyat yang menyebabkan banjir di beberapa kota. Gubernur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mengatakan jumlah korban tewas tertinggi di Brasil Selatan akibat kondisi cuaca yang buruk. Dilansir PBS NewsHour, Eduardo Leite mengatakan sekitar 60 kota telah dilanda badai tersebut yang diklasifikasikan sebagai siklon ekstratropis. Leite mengatakan 15 kematian terjadi di satu rumah di Mukum, kota berpenduduk sekitar 50 ribu jiwa. Pemerintah negara bagian Rio Grande do Sul mengatakan pihaknya mencatat 1.650 orang kehilangan tempat tinggal sejak Senin Malam Waktu Setempat, tanggal 4 September tahun 2023. PBS NewsHour melaporkan di TV terlihat orang-orang berada di atas rumah dan memohon bantuan ketika sungai meluap. Akibat peristiwa tersebut, pihak Balai Kota Mukum merekomendasikan agar warga mencari perbekalan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 72 jam ke depan. Sementara itu, Gubernur mengatakan salah satu korban tewas adalah seorang wanita yang hanyut saat upaya penyelamatan. Rio Grande do Sul dilanda topan ekstratropis lainnya pada bulan Juni, yang menewaskan 16 orang dan menyebabkan kehancuran di 40 kota. Banyak kerusakan di antaranya terjadi di sekitar ibu kota negara bagian Porto Alegre. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati